Jatim penyumbang desa wisata terbanyak dalam 50 besar ADWI 2022. Sandiaga menjelaskan keberadaan desa wisata diharapkan bermanfaat bagi kesejahteraan warga. Hal itu sejalan dengan target pemerintah untuk membuka lapangan kerja baru sebanyak 1,1 juta pada tahun ini dan 4,4 juta pada tahun 2024. Ia juga memastikan pihak parikraf akan terus memberikan pendampingan dan fasilitasi bagi desa-desa wisata untuk terus berkembang, termasuk melibatkan pihak swasta untuk memberikan pendampingan mulai dari pelatihan sadar wisata, peningkatan kapasitas SDM, juga peningkatan sarana dan prasarana serta pemasaran. Harapannya setelah diresmikan, desa wisata mampu meningkatkan jumlah kunjungan sebanyak 30%. Kalau di Bondowoso tadi, saya sangat terkesan adalah Kalasenja, tempatnya keren dan itu buat spot foto juga keren banget.